Intro Halo semuanya kembali lagi Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Skyfire Film ini diliris tahun 2019 Tetap berlama-lama, kita langsung ke pembahasan Film ini dimulai dan memperlihatkan anak bernama Xiaomeng Kemudian, dia melihat selaju yang terbakar Kemudian dia mengatakan pada ibunya Yang bernama Su Tapi ibunya tidak percaya Kemudian ibunya melihat ke arah atas dan terkejut Dan dia pun membuat Xiaoh lari Kemudian Sin berpindah ke arah para peneliti Kemudian terdengar gemuruh Dan pada saat dilihat, itu adalah letusan sebuah gunung Kemudian orang bernama Tau menelpon Su dan menanyakan keberadaannya Lalu Su meminta tolong karena dia berada di laring barat Lalu pebatuan panas itu menghantam kemah mereka Kemudian Tau menerobos hutan dengan mobilnya Untuk menyelamatkan Su dan Xiao Karena kesusahan mencari lokasi Tau kemudian menyuruh Su bertemu di sebuah tempat Kemudian Su dan Xiao melihat truk Yang meminta bantuan Tetapi saat Xiao berhasil dinaikkan ke truk Su terpental karena bebatuan panas dari gunung Kemudian Tau pun datang dan Xiao mengarahkan lokasi ibunya Lalu kita bisa melihat jika abu vulkanik sudah turun dari gunung Namun pada saat sudah dekat dengan Su Mobil milik Tau terbalik karena bebatuan dari gunung Su yang melihat Tau yang di dalam mobil kemudian mengucapkan selama tinggal Dan film pun dimulai Sebelum tahun kemudian Kita lihat entah sedang belajar atau rapat Tingnya Tau menceritakan kisah kelam meletusnya gunung yang begitu cepat Namun gunung tersebut menjadi tempat wisata Dan dia menyayangkan hal itu Sin berpindah ke arah kawah gunung Tampak ada seorang berada di sana Dia adalah Xiao Meng Bocah yang kita lihat di awal Dan dia sedang menaruh sebuah sensor Pada saat memasang sensor terakhir Dia teringat kejadian 10 tahun yang lalu Pada saat diangkat naik Tiba-tiba tali penarik yang lepas yang membuat Xiao terjun kembali Namun karena kesinggapan petugas yang memegang tali Sehingga Xiao berhasil selamat Kemudian Xiao ditelepon ayahnya Tapi Xiao tidak mengangkat Kemudian Xiao berganti pakaian dan pergi mengandari motor Kemudian Xiao menuju sebuah tempat Di sesuai rekannya yang tadi kita lihat Kemudian mereka berkumpul dan melihat sebuah sistem canggih bernama Zuku Kemudian Xiao melihat komputer dan berkata Kalau mereka masih butuh data untuk melihat perkembangan aktivitas gunung Sin berikutnya memperlihatkan Tau sedang melihat berita Bahwa dibuka wisata unik yang berada di laring gunung berapi aktif Dan diketuai oleh termasuk anaknya Kemudian dia membandingkan foto gunung itu yang sekarang dan yang dulu Dan dia pun terkejut Sin berpindah ke arah Xiao Dia meminta datanya lebih cepat karena merasa ada yang tidak beres Kemudian kita diarahkan ke arah Haris yang sedang mempromosikan tempat wisatanya tersebut Dia mengatakan kalau dia sudah menaklukkan alam Setelah menjelaskan panjang lebar terhadap investor Haris memperkenalkan rekan kerjanya yang bernama Qian Wei Qian Wei membawa seluruh investor dan akan menunjukkan sesuatu Di lain sisi Xiao bertemu dengan Haris Xiao mengatakan ada aktivitas tak biasa di gunung Dan dia meminta menghentikan wisata ini Tapi Haris menolak Dan mengatakan kalau ini akan baik-baik saja Kemudian Xiao mengatakan ancaman berdus gembel yang sangat cepat karena dia pernah mengalaminya Sin berpindah ke seorang kakek yang sedang melihat foto masa lalu Kemudian kita melihat seorang perempuan bernama Jia Hu Yang masuk ke dalam dan terlihat tidak senang Kemudian Zheng Man memberikan barang kepada kakek itu Kemudian kakek itu memperlihatkan sebuah benda pemberian istrinya Dan dia tidak akan tersesat jika memegang benda tersebut Benda itu selalu menunjukkan jalan pulang Dan kakek itu memberikan pada Zheng Nan Kemudian rekannya Xiao sedang mendorong sebuah drone raksasa Lalu saat Xiao hendak naik Dia melihat seorang sedang berjalan Kemudian Xiao langsung masuk Ternyata itu adalah ayahnya yang mengajak pergi Karena gunung berapi menunjukkan tanda aneh Namun Xiao menolaknya Dan masih mengumpulkan data Pada saat berdebat Temannya Xiao mengatakan kalau helikopter sudah datang Dan ayahnya meminta ikut naik Kemudian Xian Wei yang sedang menjelaskan bisata naik ke sebuah kereta gantung Xiao, rekannya dan ayahnya naik ke helikopter dan terbang Dan drone yang tadi kita lihat diterbangkan Kereta gantung itu dibawa ke bibir kawah Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan bernama The Bubble Dan ruangan itu menuju ke dalam kawah Sin berpindah ke Yahoo dan Zheng Nan Mereka menuju sebuah danau Kemudian Zheng Nan melompat dan meminta Yahoo melompat juga Kemudian kita berpindah lagi ke arah Xiao dan yang lain Xiao memberi info kepada Ten Buo jika sudah online Kemudian terjadi getaran Dan mereka diminta memanggil para wisatawan Dan Xian Wei Namun Tau meminta dia yang melakukannya Dia pun turun ke bawah Sin berpindah lagi ke arah Zheng Nan Dia menunjukkan sebuah cincin kepada Yahoo Namun tiba-tiba terlihat cahaya lava dari dalam danau tersebut Pada saat ke dasar danau Mereka terkejut ketika melihat mereka sudah digelingi lava Yang membuat jalan keluar mereka tertutup Kemudian mereka melihat sebuah pipa dan mengikutinya Tim Alpha melaporkan pada Xiao jika sensor mendeteksi peningkatan panas dan mengatakan Jika helikopter tiba dalam 2 menit Tau yang sudah bersama para wisatawan Mengabarkan jika gunung akan erupsi kembali Dan mereka melihat gunung tersebut longsor Sin berpindah ke arah Zheng Nan dan Yahoo Mereka sudah berhasil keluar dari lava tersebut Namun tiba-tiba Yahoo tersedot oleh ujung pipa Kemudian Zheng Nan berhasil menyelamatkannya Kita bergerak ke tim Alpha Di sana kita lihat Zuko terlihat berwarna merah Kemudian rekannya Xiao mengatakan jika kawah naik Ketika Xiao memperingatkan Jiang Tiba-tiba datang helikopter Yang memperingatkan helikopter untuk tidak mendekat Dan tiba-tiba muncul sesuatu dari bawah tubuh Jiang Yang membuat helikopter hilang kendali dan jatuh Kemudian Xiao dan rekannya berhasil selamat Karena berpegangan pada sebuah alat Kemudian batu panas terlempar ke arah The Bubble Batu tersebut membuat kaca The Bubble hancur Sehingga orang yang berada di atasnya Jatuh ke dalam kawah Dan mereka berhasil masuk ke The Bubble Dan naik ke atas Kemudian Tau meminta Tank Bo Untuk memberi informasi gunung meletus Dan meminta semua orang menyelamatkan diri Kemudian batu kembali berterbangan Kali ini tihang The Bubble Terbentur oleh batu panas Sehingga kehilangan keseimbangannya The Bubble pun jatuh Dan mereka berhasil selamat Dan menuju kereta gantung Karena batu yang terus terlempar Kali ini batu tersebut mengenai jalur rel kereta gantung Yang membuat penumpang kereta gantung sebelah kanan harus pindah Setelah tersisa tiga orang lagi Waktu mereka habis Dan kereta gantung keluar dari jalur dan jatuh Apakah mereka bertiga selamat? Kita tunggu jawabannya di part kedua